Surya Paloh Bakal Di GCC Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024 Semuanya tadi 38 DPW bersepakat mengusulkan kembali Bapak Surya Paloh sebagai calon ketua umum, ungkap Willy Melihat kondisi itu, Willy menyebut bahwa Surya Paloh bakal terpilih kembali menjadi ketua umum Nasdem secara aklamasi Hal itu sama seperti pada kongres-kongres sebelumnya Kalau melihat trennya aklamasi lah ya Kongres pertama di gedung ini, kongres kedua di Jakarta Expo Ya ini aklamasi untuk kembali meminta Pak Surya menjadi ketua umum partai, ujar Willy Namun, Willy menjelaskan ada mekanisme partai yang harus dijalani sebelum Surya Paloh ditetapkan kembali menjadi ketua umum partai Nasdem Yakni membawa aspirasi 38 DPW Nasdem tersebebut ke majelis tinggi Secara politik formal, tata terti persidangan baru besok akan diumumkan Tapi secara aspirasi yang meminta aklamasi untuk Pak Surya cuma kita punya mekanisme kepartaian, majelis tinggi, ujarnya Adapun, Surya Paloh telah menjabat ketua umum partai Nasdem sejak 2013 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia